Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, selamat datang buat kita semuanya Tim BSCM sendiri Kepati dengan 24 pemain Dan melalui jahat terhadap tentunya Dan cukup melelahkan Karena hujan yang cukup panjang dan banyak macetnya Tapi harapannya Pemain dalam kondisi yang Bukan untuk besok pertanian Persiapan seperti biasa Kami menyiapkan secara fisik Tapi juga Yang menjadi masalah Kami belum pernah bermain di lapangan Seharusnya itu menjadi masalah Buat kami Dan harapannya dengan Dua kali hatian Ya sedikit bisa adaptasi Dan mungkin pemain juga Bisa memahami Karakter undi status Seperti apa Dan ya mungkin Sampai saat ini Memang masih ada beberapa kendala dalam tim kami Pastian dari medis Seperti itu Dan saya pikir Pati sendiri Tim yang kuat Tim yang punya determinasi tinggi Pemain yang punya motivasi tinggi Dan ini menjadikan Catatan buat kami Yang harapannya Kami bisa meredam seperti itu Dan apalagi dengan asuman Pus Bambam Bia senior saya Dan banyak memberitahu saya Mengajari saya Bagaimana melatih Jadi untuk besok saya Juga akan Banyak belajar Sama beliau Mungkin itu aja Terima kasih Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Pertama-tama dari pemain Saya pikir Semua pemain sudah ready Untuk bertanding besok Dan Tentu pemain ingin menjaga Trend positif kita Dan semoga besok Kita bisa bermain Dengan maksimal Dan beraih Poin maksimal Terima kasih Terima kasih Kemudian Saya persilakan Untuk teman-teman Mereka ingin bertanya Berikut Sebenarnya Target Lalaga besok Dan Permainan Yang akan Jungsu Ketika ada di Persipan Kita melihat Kemarin Persipan Berada di Lopera negatif Sedangkan Persian Trend positif Tentu pemakan Maksimal Mencuri poin Atau Sebenarnya Oke Kalau masyarakat Tentu Semaksimal Mungkin Sama dengan Pati Tentunya Pengen maksimal Artinya Memerai tiga poin Tapi apapun itu Kita akan mencoba Mencuri poin Disini Berapapun Yang dikasihkan Tuhan Tapi Saya pikir Akan menjadi pertandingan Yang menarik Estamos Mencuri poin Harapannya sudah menjadi tontonan yang menarik, menjadi pertandingan yang menarik, sportif, dan menyebutkan sepak bola yang asap ditonton. Mungkin itu, walaupun tarik dan taktik nanti seperti apa, nanti kita lihat kondisi kami pemain yang besar kami turunkan. Kalau itu dari sisi pemain kunci dan pemain yang luas pada itu? Saya pikir semua merata ya usia pemainnya, termasuk kitmennya ya harus kami antisipasikan. Jadi kekuatan pantai artinya secara kondisivitas cukup baik. Jadi tidak ada satu dua kompan yang kita waspare, semuanya harus kita waspare. Dan lagi? Sudah? Mungkin waktunya untuk kesempatan, gimana adaptasi lapangan dengan rumput yang seksis, maksudkan cuacanya juga mulai hujan, gimana ada apa? Dari segi pemain, dari adaptasi pemain, menurut saya agak susah tapi itu bukan menjadi alasan untuk kita. Karena disini kita juga mainnya bareng-bareng dan jadi untuk lapangan itu bukan jadi alasan buat kita. Dan soal cuaca semoga aja agak mendung dikit lah. Gak tentu, terlalu panas. Karena kita tahu patin cukup panas disini. Ada lagi? Sudah cukup, saya akhiri. Terima kasih teman-teman lainnya, terima kasih tim KSM juga sudah mengikuti gantian pada saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.